Seketika itu, ia melemparkan biawak ini di hadapan Nabi. Namun lagi-lagi, Nabi Muhammad tidak terpancing untuk marah. Nabi Muhammad justru memanggil biawak padang pasir tersebut. Dan anehnya, biawak ini bisa menjawab dalam bahasa Arab, layaknya manusia yang berbicara. Wahai biawak, siapakah yang kau sembah? Tanya Rasulullah. Dia yang ada di langit, di bumi, di laut dan di surga yaitu Allah Subhanawa, ta'ala jawab biawak itu. Lalu siapakah aku? Tanya Rasulullah salallahu alaihi wassalam. Engkau adalah utusan Allah, penuntun alam semesta, penutup para Nabi. Bagaimana kisah ya? Selanjutnya mari kita nonton bersama. Terima kasih telah menonton bersama. Sekali kisah menarik terkait perjalanan Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam. Beliau tak hanya dicintai para pengikutnya, bahkan makhluk lain juga berselawat kepadanya. Tidak hanya yang hidup, tapi batu pun memberikan salam kepada Nabi terakhir itu. Sepanjang hidupnya, Nabi juga mengalami peristiwa tidak logis yang mengundang tanya manusia. Berbagai kejadian itu tidak hanya membuat para sahabat bingung, namun juga semakin menambah kemananya terhadap agama yang dibawa Rasulullah salallahu alaihi wassalam. Dikisahkan, pada suatu ketika ada seorang musuh dari Arab Badu yang meragukan kenabianya. Ia bahkan, berniat membunuh Rasul yang dianggapnya telah melakukan dusta. Namun ada seekor hewan yang kemudian datang dan berbicara, memberi kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah benar utusan Allah. Kisah tentang hewan berbicara dan memberi kesaksiannya atas, kenabian Rasul ini bisa dijumpai dalam kitab Ibn Katsir dalam bidayahnya. Diriwayatkan, dari Amirul Mukminin Umar bin Hatta Pradliya Lawuan, hewan tersebut adalah deap atau biawak padang pasir. Kala itu, seorang Arab Baduy dari Bani Sulaim selepas berburu biawak, bertemu dengan rombongan Rasulullah salallahu alaihi wassalam. Melihat ering-iringan itu, ia berniat untuk mendekati dan bertanya siapa yang tengah lewat dihadapannya. Seketika ia sampai dekat dengan perkumpulan para sahabat, ia bertanya kepada para sahabat Nabi, siapakah orang yang dikerumuni orang banyak ini? Tanyanya kepada para sahabat Nabi yang kala itu sedang berdiskusi. Santai dengan Nabi, dia adalah utusan Allah. Dia Nabiullah yang diutus olehnya ke muka bumi. Jawabnya para sahabat Nabi kepada lelaki itu. Demi Lata dan Uza, Saya tidak percaya bahwa dia adalah utusan Allah. Jawabnya, Mendengar kalimat ini, sahabat Nabi Umar bin Hatab sangat marah. Ia bahkan sangat ingin membunuh Arab Baduy tersebut. Wahai Nabi, biarlah saya mengakhiri hidupnya. Namun Nabi tidak menyetujui permintaan Umar. Wahai Umar, tidakkah engkau tahu bahwa orang yang lemah lembut itu hampir diangkat menjadi Nabi? Kemudian, Nabi melakukan hal yang bijaksana dengan menanyai alasan. Orang tersebut membencinya. Apa yang menyebabkan engkau berkata demikian? Sepatutnya, engkau menghormatiku dalam perhimpunan bersama sahabatku. Namun, Arab Baduy itu justru semakin tidak mau mengalah. Ia berkata bahwa dirinya tidak akan beriman kepada Nabi Muhammad. Sebelum hewan biawak hasil berburunya itu juga beriman kepada Nabi. Seketika itu, ia melemparkan biawak ini di hadapan Nabi. Namun lagi-lagi, Nabi Muhammad tidak terpancing untuk marah. Nabi Muhammad justru memanggil biawak padang pasir tersebut. Dan, anehnya, biawak ini bisa menjawab dalam bahasa Arab layaknya. Manusia yang berbicara, Wahai biawak, siapakah yang kau sembah? Tanya Rasulullah. Dia yang ada di langit, di bumi, di laut, dan di surga yaitu Allah subhanawah. Ta'ala jawab biawak itu. Lalu siapakah aku? Tanya Rasulullah salallahu alaihi wasalam. Engkau adalah utusan Allah, penuntun alam semesta, penutup para Nabi. Sungguh bahagia orang-orang yang mengikuti engkau. Dan sungguh celakalah mereka yang tidak mengakui kenabian engkau. Jawab biawak itu lagi. Mendengar itu orang Arab gunung tersebut merasa takjub dan terheran-heran. Tak lama ia pun menyatakan keimanan dan mengimani akan kenabian Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam. Itulah kisah biawak yang memberi kesaksian kenabian. Rasulullah salallahu alaihi wasalam dihadapan musuh. Cukup sekian dari channel ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe yang subscribe akan diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih telah menonton.